Bahasa Arab itu mudah, mari kita mempelajarinya Hari ini kita akan membahas tentang hiwar atau percakapan Aina Abuka Baiklah kita lihat ke papan tulis Aina Abuka Dimana ayahmu Zahabah ila suq Dia pergi ke pasar Apakah ayahmu pergi ke pasar setiap hari Ya dia selalu pergi ke pasar setelah sholat subuh Kita menggunakan kata Aina Aina itu menanyakan tentang dimana Abuka artinya bapakmu Jadi kalau kita mau mengatakan Abi Bapak saya berarti Abuka jadinya Abi Zahabah ila suq Dia pergi ke pasar Zahabah menggunakan fiil maldi Artinya adalah telah pergi Artinya telah pergi Ila suq Suq bimakna pasar Ayah zahabah ila suq A bimakna apakah Yadzhabu fiil mudore Pergi untuk domir huwa Karena abun adalah Anak adalah orang laki-laki Jadi pakainya domir huwa Yadzhabu Ila suqi Ke pasar Ila jar Jadi majlur Ila suqi Kula yaumin setiap hari Naam Ia Pertanyaan A Apakah Maka jawabannya bisa Naam dan Bisalah Pertanyaan apakah Bisa Bisa dijawab dengan Ia dan tidak Ini Maknanya Apa Jawabannya betul Yaitu Naam Ia Zahabah daiman Dia telah pergi Selalu Daiman artinya Selalu Dia selalu Pergi Jadi kita maknakan Dia selalu Pergi Ila suq Ke pasar Ba'dah Solatil Fajri Setelah Solat Pajar Atau Solat Subuh Kapan ayahmu pulang Dari pasar Kapan ayahmu pulang dari pasar Kapan ayahmu pulang dari pasar Dia pulang jam 7 Wahyanan Asa tersaminah terkadang jam 8 Wamata Yadhabu wilal masna Kapan ayahmu berangkat ke pabrik Yadhabu saat Tersimah Waniswa Dia berangkat jam 9.30 Atau setengah 10 Kapan ayahmu pulang dari pasar